assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya sama mimin awi setelah port perjuangan yang cukup sulit Mimin akhirnya bisa mendapatkan chapter Mish9 Doctor jadi kali ini akan Mimin akan mereview chapter 269 dari Manwa Mish9 Doctor tapi sebelumnya Mimin akan meringkas scans dari chapter sebelumnya Yusin akhirnya membentuk aliansi dengan Jun Yusui untuk membalaskan dendamnya pada Jun Jiu menggunakan formasi pedang milik sekte pedang Jun Yusui sesumbar kalau dia akan mencabik-cabik Jun Jiu hari ini di saat situasi terseperti ini Xiao Wu pun bertanya kepada Jun Jiu apa yang harus mereka lakukan tanpa basa-basi Jun Jiu meminta agar mereka semua dibunuh menggunakan salah satu pedang kembar pemberian Mo Yui Jun Jiu melompat dan menahan formasi pedang yang dilancarkan oleh murid sekte pedang benturan antara dua kekuatan menimbulkan ladakan besar yang tidak dapat dielakkan murid-murid sekte pedang pun sedikit gentar melihat hal yang baru saja terjadi hal ini membuat Jun Yusui memumpah semangat mereka dengan berkata siapapun yang bisa melukai Jun Jiu akan menjadi bawahannya sebab di masa depan Jun Yusui akan menjadi patriark sekte pedang jadi sudah dipastikan kalau masa depan orang-orang tersebut pastilah cara Yusin pun melakukan hal yang sama dia meminta murid-murid sekte medis untuk meracuni Jun Jiu namun berbeda dengan murid-murid sekte pedang murid-murid sekte medis enggan untuk melakukan perintah Yusin sebab mereka sadar kalau mereka tidak akan pernah pernah bisa mengalahkan Jun Jiu Cementara 1 Jepang media Jepang ponsel Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton